Assalamualaikum, balik lagi di channel youtube-nya aku, Dina Kudia, Ibu 4 Anak Krimpung Nah di video ini aku mau share tentang what's in my diaper bag lagi Karena aku udah punya anak yang keempat, jadi aku mau share lagi Apa aja sih yang aku bawa ketika aku berpergian bersama anak keempat aku ini Nah kali ini yang aku share ke kalian barang-barang yang aku bawa ketika berpergian di bawah 5 jam gitu Jadi gak seharian atau gak lama Aku punya 2 bayi yang satunya umurnya 2 tahun, satunya umurnya mau 2 bulan Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis, kita langsung aja ke video Tasnya, ini tas dari Jujubi Hobobi Sanrio Ukurannya ini kalau menurut aku ini udah pas banget, gak terlalu kecil, gak terlalu gede juga Dan ini bisa diselempang dan juga bisa disaruh di bahu aja gitu Sebenernya ini udah pernah aku unboxing dan review, kalian nonton aja videonya nanti disini Aku akan taruh kartunya disini Kalian bisa nonton dulu kalau misalnya kalian pengen tau lebih dalam lagi tentang si tas ini Nah di video ini aku akan liatin aja itu packingan aku untuk kepergian di bawah 5 jam bersama bayi baru lahir dan bayi 2 tahun 6 bulan Disini itu dia punya banyak banget compartment atau pouch-cloth gitu Yang kecil-kecil di dalam maupun di luarnya Untuk bagian depan Ini ada tulisan Sanrio Hello Kitty-nya Ini ada 2 resleting disini Jadi ini itu untuk barang-barangnya aku Terus disini dia punya Tuh resleting paling gede di bagian ini Di belakangnya dia juga punya Saku yang lumayan gede di paling belakang Terus disampingnya dia punya saku-saku lagi Saku disini biasanya untuk taruh CV cup atau Untuk taruh botol susu gitu-gitu Terus dia punya 2 saku Terus disini juga Nah untuk slide bagnya tuh kayak gini Ini lembut bahannya busa Jadi ini enak banget untuk ditaruh di bahu Jadi kalian enggak gampang pegel Kalau misalnya bawa tas ini Langsung aja aku akan bongkar apa aja sih yang aku bawa Untuk disaku yang pertama Nah ini disini itu sakunya keperluan mani Jadi keperluan mama itu ada disini Sekarang langsung aja buka disini Tuh disini aku taruh dompet aku Aku pakai dompet kayak gini Ini sling wallet atau dompet sling Jadi ini bisa aku kalungin ke Sini kepala aku Kalau misalnya aku mau belanja Dan ini juga udah sekalian sama handphone aku Dan sama kartu-kartu dan duit di bagian tengahnya Ini biasanya kalau misalnya aku cuma mau singgah Beliin anak aku Aku cuma bawa ini Jadi aku udah bisa bawa handphone Bawa kartu, bawa duit Nggak perlu bawa tas ini Kalau bisa mau turun mobil Dan keluarnya cuma sebentar aja Terus selanjutnya yang ada disini Itu Tuh Aku bawa dompet Ini itu aku jadiin untuk uang koin Atau uang receh gitu Aku taruhnya disini Cuman sekarang lagi nggak ada uang receh Terus disini Tuh Aku juga bawa satu pouch Ini dari Jujubi juga Tapi ini versi lain gitu Nggak sama dengan ini gambarnya Nah disini itu barang-barangnya aku Aku tuh ada bawa kayak beberapa keperluan aku Sebenarnya kadang ini juga nggak kepake Tapi kalau misalnya aku mau pake Just in case ini adalah di dalam tas aku gitu ya Yang pertama tuh ada minyak angin Ini kalau aku biasanya pergi jauh-jauh Atau pergi sejam dua jam Suka pegel-pegel Biasanya aku olesin ini Terus kemudian ini ada lipstick Jadi dua lipstick Aku bawa ini pelembab Terus ini lipstick Dan kadang juga aku jarang banget Untuk tacak lipstick gitu Tapi aku seringnya pake pelembab ini Karena bibir aku sering kering Karena di dalam mobil itu kan ber AC Karena dingin Dan buat bibir aku kering Aku suka bawa ini sebenarnya Tapi kalau aku pengen lebih warna lagi bibir aku Aku pakai lipstick Jadi ini lipstick dari Wardah Warnanya juga nude banget Kayak gini Dan ini pelembab dari The Body Shop Kayak gini dia bentuknya Udah mau hampir habis Karena sering banget aku pake Terus selanjutnya yang ada disini Ini minyak gosok lagi Ini dari geliga Terus selanjutnya ada cincin Untuk jikir ya Iya ini dikasih sama adik aku Jadi aku taruh aja disini Itu semua yang ada disini Gosok Nah jadi barang-barang aku Itu aja yang aku bawa di dalam sini Terus untuk di Resulting yang paling atas lagi Yang ini Ini itu gak ada apa-apa Aku simpan Cuman kalau misalnya Mau taruh handphone Juga bisa disini Karena dia soft banget Di dalamnya tuh Jadi gak gampang baret Kalau misalnya kalian Naruh apa-apa disini Terus di bagian belakang Di bagian belakang sini Aku taruh Alas untuk ganti Popok bayinya Ke bayi Terus disini juga ada Untuk penutup Ketika aku memberikan Asi anak aku Tuh Kain biasa aja Udah itu udah Terus disamping-sampingnya Nah disamping sini Aku bawa Saja spray higienis Kalau misalnya mau sholat Atau apa tuh Semprotin ini Terus kalau misalnya mau masuk mobil Juga disemprotin tasnya Juga disemprotin ini Biar higienis aja ya Terus disini juga ada hand sanitizer Di sampingnya lagi Disini aku bawa air minum Karena aku sering haus Memang ini botolnya kecil banget Aku kalau misalnya Bawa gede-gede Berat juga Nah aku bawa botolnya Kecil kayak gini Untuk aku minum Biasa kan aku minum Lebih dari ini sih sebenarnya Cuman kalau misalnya Anak aku juga minta minum Aku juga ada persediaan air putih Nah jadi aku bawa air putih Oh iya disini ada gantungan Ini gantungan dari Usufso Tuh milky kayak gini Jadi aku gantungin disini Biar wampur manis aja Nah jadi itu dia yang ada Di semua kompartment luar Sekarang kita langsung aja Ke bagian yang paling dalam Nah untuk di bagian Resleting utama ini Jadi bentuknya seperti ini Tuh kalau dilihat Jadi disini ada kompartment Kompartment gitu Terus disini juga Ada kompartment lagi Jadi banyak banget Dia poch-pochnya Langsung ambil aja Yang paling gede Ini aku taruh Yang paling tengah Ini Jujubi for Sanrio Yang dikwit Taruh aku liatin disini Jadi ini disini Aku simpan Beberapa keperluan bayi Nah ini ada bajunya Tuh Ini bajunya bayi Ada lampin Ada baju ganti Ada sapu tangan Ada kaos kaki Dan plastik Kalau misalnya dia pupa terus Selanjutnya disini ada dua Popok bayi Nah dua popok bayi Udah itu udah Gak ada lagi Aku disini Aku disini itu simpan Masker Anak aku Masker aku Nah tuh Ini Poch gitu Ini poch coin Dari Soplo Aku pake untuk Nyimpan Masker aja Ini masker aku Terus Yang dua ini Dari Soplo juga Masker anak aku Masker si Masya sama Si Nazla Dari Soplo juga Tuh lucu Tetep bawa Masker untuk Anak-anak Terus Di bagian sini Itu Skincarenya Tuh Langsung aja aku Keluarin ya Skincare apa aja Yang aku bawa Nah Ini aku bawa Essential oil Dari Kesya Ini immune booster Aku bawa Terus Ini aku bawa Yang coke and flow Tuh Terus Aku bawa bedak Pigeon Ini bedaknya Untuk si Hanan Kalau bisa keringatan Biasanya aku bedakin Badannya sama Mukanya Terus Ini hand sanitizer Nah ini hand sanitizernya Dari Mama's Choice Moisturizing Hand Gel Antibacterial Dan No Sticky Filling Ini Itu aku pake Untuk si Hanan Kadang juga Aku kasih ke bayi Cuman jarang banget Karena bayi aku Masih kecil banget Dan tangannya juga Nggak kotor Dia nggak pegang sana Nggak pegang sini Gitu Yang jelas Ini aku sering pakein Ke Hanan Tuh Kalau untuk kakak abangnya Sama aja kayak aku Pake ini Selanjutnya minyak telon Ini minyak telon Favorit aku Dari Kunikare Tuh Terus lanjut disini itu Ada resleting gede Aku simpan Popok bayi Hanan Karena dia masih pake Popok Ukurannya gede XL Dan tuh keliatan kan Gede kan Jadinya aku taruhnya Di resleting yang Paling gede itu Disini udah Nggak ada apa-apa lagi Lanjut disini Aku bawa Tisu basah Nah ini aku bawa Sensi Alkohol wipes Yang ini Terus aku bawa Me Too Baby Antiseptic ini Untuk gantiin Popok Terus ini Untuk Nyuciin tangan Dari Detol Original antibacterial Wipes Kalau misalnya Habis makan Aku suka Pakai ini Tuh Udah Nggak ada lagi Kosong Jadi disini itu Ada banyak banget Saku-saku Tuh Kalian bisa lihat Jadi disini itu Ada 3 saku Yang nggak ada resletingnya Dan 2 saku Ada resletingnya Kalian nggak perlu Beli pouch terpisah Kalau misalnya Udah beli Jadi itu semua Apa yang aku bawa Ketika aku Berpergian bersama Bayi aku Di bawah 5 jam Semoga video ini Jadi referensi Untuk kalian Dan jadi Bahan pertimbangan Untuk kalian Apa aja sih Yang kalian bawa Dan kalian perlukan Ketika kalian Mengobohi kalian Dan semoga juga Video ini menghibur kalian Karena aku biasanya Juga sering Dan suka banget Nonton video Ibu-ibu Yang bongkar Tas bayinya Aku seneng banget Kayak happy banget Ngeliatnya Mungkin ada gitu Kalian yang sama dengan aku Komen di bawah Seneng banget gitu Ngeliat Ibu atau mama Yang bongkar Bongkar tas bayinya Itu bawanya Apa-apa aja gitu Nah terima kasih Buat kalian yang udah Nonton video ini Sampai habis Sampai jumpa lagi Di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maafin suara Anak-anak Ribut banget di luar Sampai jumpa